Intro Perayaan Hari Jadi Kota Pasuruan ke-337 berlangsung meriah. Perayaan ditandai dengan penyerahan pataka di alun-alun Kota Pasuruan dan finish di Gedung Harmoni. Alunan gamelan serta tarian terbang Bandung menambah kemeriahan acara Hari Jadi Kota yang disebut Kota Madinah ini. Event bertemakan mewujudkan Kota Pasuruan bersih, tertib dan bangkit lebih cepat ini, dihadiri ratusan warga Kota Pasuruan. Warga memadati sepanjang jalan di kota hingga ke pelataran harmoni, ikon baru Kota Santri. Hadir dalam event ini, Syaifullah Yusuf, Wali Kota Pasuruan dan wakilnya Adewi Bowo. Selain itu, Forkopimda juga ikut serta dalam rombongan kira pataka ini. Wali Kota Syaifullah Yusuf mengatakan, di tahun 2022, Kota Pasuruan sudah mencetak banyak prestasi. Wali Kota yang akrab di Sapa Gus Ipul ini mengajak masyarakat Kota Pasuruan menjadi kota yang tertib dan nyaman. Apalagi di tahun 2023 ini, Kota Pasuruan akan menjadi tuan rumah MTK Jawa Timur ke-30. Setelah kita buat sedikit berbeda hari ini, situasinya juga mendukung. Yang kedua, interaktif ya. Jadi antara pengisi acara dengan penonton diatur sedikit dengan rupa. Untuk ini akan kita jadikan model ke depan. Bagaimana supaya acara-acara kita itu tidak terlalu formal, tetapi semua bisa ikut berlibat. Ketik bersih ini, kemudian ditambah dengan kulit lebih cepat, bangkit lebih cepat. Apa caranya itu, kita lakukan banyak kegiatan yang menghibur, yang mempunyai dampak terhadap ekonomian. Event Hari Jadi Kota Pasuruan ke-337 diakhiri dengan Pesta Kembang Api dan nyanyi bersama wali kota bersama jajaran Forkopimda. Abdul Majid, CTV Ketik bersama wali kota 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 bersama